Intro Pemirsa Metro TV Lampung Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Post dan masih bersama dengan Mbak Cici Oke Mbak Cici ada 5 kota perintis untuk Smart City di antara DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Boyolali Nah itu sebagai kota perintis untuk Smart City hingga saat ini Mbak Cici Sudahkah dari kota-kota ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di awalnya tadi? Ya sebagai kota perintis ya ini ya dan ini menularkan juga ke luar dari situ Biasanya itu di daerah Jawa ya dan Lampung juga menuju itu Ini awalnya juga mereka masih melakukan beberapa tahapan penyempurnaan ya kan Konsep-konsep yang menjadi yang ideal itu seperti apa itu juga terus dilakukan oleh 5 kota percontohan ini Tapi ya memang mereka sudah mempunyai modal atau basic ya Baik itu dalam pengelolaan pemerintahannya kemudian masyarakatnya Karena ini tidak hanya melulu pemerintah ya masyarakat juga harus diajak untuk menjadikan Smart City ini Tanpa dukungan masyarakatnya Smart City tidak akan terwujud Kemudian dukungan infrastruktur itu juga sangat penting Kemudian pengelolaan lingkungan ini juga menjadi salah satu persyaratan ya Menjadikan sebuah kota itu menjadi Smart atau kota cerdas adalah hal lingkungan dan juga tentang perekonomiannya juga Ini semua harus berkaitan Kelima kota itu pasti juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda Tapi mereka tetap memenuhi dari 6 kriteria yang ada Dan diharapkan Bandar Lampung ya yang akan mengikuti program ini juga memenuhi kriteria yang ada Jadi selain pemerintahannya oke dan bersiap memberikan layanan prima Melek juga teknologi Masyarakatnya juga harus ikut mendukung dan ikut serta Karena kita ini membuat sinkronisasi ya Jadi tinggal klik itu semua akan tersaji Dan membentuk transparansi dengan adanya program dari Smart City Oke jadi masyarakatnya Pengelolaan lingkungannya infrastrukturnya itu harus mendukung gitu ya Dari kacamata Mbak Cici sendiri sebesar apa kesiapan Bandar Lampung untuk itu semua Mbak Cici? Mau gak mau ya Harus ikut ya Kita dibiasakan Kita mau gak sih menjadi kota yang Smart atau kota cerdas Masyarakatnya pastinya kita mau dong ya Karena memang masyarakat di Bandar Lampung ya Ini masyarakat perkotaannya juga terdiri dari banyak segmen dan berbanyak kelas Jangan hanya kita melibatkan kelas menengah ke atas saja Tapi menengah ke bawah juga dilibatkan Karena masyarakat untuk program Smart City itu semua masyarakat dilibatkan Jadi mereka memang benar-benar melek teknologi Kemudian juga mau ikut mendukung dari program ini Karena tujuannya memang lebih efisien Kemudian juga lebih itu tadi transparan Kalau ada program-program yang pendanaannya dari pemerintah Masyarakat bisa mengetahui tinggal klik saja Jadi semua informasi itu ada dalam bentuk teknologi ya Dalam informasi teknologi yang bisa dilihat oleh siapa saja Masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui program apa saja yang sudah dijalankan Yang akan dijalankan maupun yang next akan ada pembangunan besar segala macam Jadi masyarakat dilibatkan Pemerintah juga welcome untuk merangkul masyarakat Ini yang harus dilakukan Memang harus banyak pekerjaan rumah Tapi kalau memang kita punya niat dan tujuan sama Untuk mendukung program ini Jadi bukan hanya sekedar Yang penting ada Kita sudah jadi kota cerdas Tapi kenyataannya tidak ya Hanya untuk memenuhi gengsi Tapi benar-benar aplikasinya Diterapkan baik di masyarakat maupun di pemerintah Oke Mbak Cici Jadi Perintis ada lima kota Sekarang Bandar Lampung juga Kota Metro Itu dua kota yang ada di Provinsi Lampung Apakah itu memang disamaratakan semua kota Mulai akan diterapkan Apakah ini seperti tahap kedua untuk mengikuti perintis itu seperti apa Mbak Cici Atau menjadi kota pilihan gitu untuk smart city Pemerintah pusat itu mengharapkan semua kota ya Pasti dengan ada kriterianya ya Kota-kota besar itu juga supaya bisa ikut dalam program smart city ini Awalnya memang dari lima kota besar tersebut Kita sudah tahu dimana-mana dia sudah mumpuni ya Secara infrastruktur dan lainnya Nah kota-kota lain juga diharapkan ikut Termasuk di Bandar Lampung Itu tujuannya untuk apa tadi? Untuk pengelolaan Pengelolaan yang sudah efisien Kemudian dengan inovatif teknologi ya Nah ini juga akan memberikan dampak bagi perekonomian Investor yang akan datang ke suatu kota itu tinggal melihat Oh ini kotanya sudah bagus Dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan, dari sisi pelayanan publiknya Kemudian dari lingkungan juga menjadi salah satu item ini yang biasanya juga sering dilupakan Tapi itu ternyata item itu sangat mendukung atau sangat diperhatikan oleh investor Nah ini kita dilihat apakah ini sudah di kota ini sudah mampu dikelola secara baik Kalau itu sudah bagus maka investor Dengan tidak segan-segan menggelontorkan dananya untuk di kota tersebut menanamkan modalnya Kemudian mengembangkan usahanya di kota yang bertajuk smart city tadi Oke berarti itu memang adalah untungan atau gongnya ya sebenarnya gitu ya Ketika investor sudah menaruh gitu ya menjadi investor di kota tersebut Otomatis perekonomian akan semakin menjadi lebih baik Nah Mbak Cici, apa sebenarnya solusi yang mesti ditawarkan Agar memang konsep kota cerdas ini dapat berjalan dengan lancar Bukan hanya memenuhi ya cuma gengsi semata gitu Seperti apa Mbak Cici? Pertama-tama semua bagian ya baik itu pemerintahannya kemudian swasta masyarakat Itu perwakilannya duduk bareng Sama-sama menyatukan visi dan tujuan untuk membentuk smart city tadi Kota cerdas Kota cerdas yang seperti apa yang tadi ya ada 6 konsep tadi yang harus kriteria yang harus dipenuhi Nah ini sama-sama kalau tidak ada sama-sama tujuan pasti tidak akan mudah dong mencapainya Tapi kalau sama-sama punya tujuan kita akan membangun kota yang cerdas Kota yang memberikan pelayanan prima Kota yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya Dan bagi kesehatan kesejahteraan juga Nah ini pasti akan lebih mudah Jadi yang diperlukan adalah penyaman visi dulu ya dari semua bagian untuk mewujudkan kota cerdas tadi Oke jadi persamaan visi dari masyarakat, swasta, juga pemerintah Karena yang menikmati semua juga kembali lagi ke kita semua ya Mbak Cici Dan yang kedua pemenuhan infrastrukturnya Setelah semua sama visi ya kan Infrastruktur harus ada karena ini memang jalannya Kalau kemauan ada tapi infrastruktur tidak ada Tidak berjalan Tidak akan berjalan Jadi pemenuhan infrastruktur ya Terutama adalah IT ya teknologi Karena ini akan tersambung dengan sekali dengan internet Kemudian juga teknologi dan komunikasi Maka bagaimana kota itu tidak ada lagi istilahnya daerah blank spot ya Semua daerah itu terkoneksi dengan internet Sehingga memudahkan komunikasi dan informasi akan lebih mudah tersebar Oke persamaan misi dan juga infrastruktur agar semua berjalan ya Oke Mbak Cici nanti kita kembali untuk membahas trading topik apa saja Yang ada di tiga platform Lampung Post lainnya Pemirsa Merah TV Lampung Jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami